Pemilihan Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan kembali menggelar pemilihan Trune-Truni Renon tahun 2015. Pemilihan untuk ketiga kalinya ini diikuti oleh sembilan pasang peserta yang berasal dari lima banjar yang ada di Kelurahan Renon. Pemilihan Trune-Truni Renon 2015 diselenggarakan di Balai Banjar Klot, Kelurahan Renon, Denpasar. Kegiatan yang memasuki periode ketiga ini diikuti oleh sembilan pasang peserta yang berasal dari lima banjar di Kelurahan tersebut. Dalam pemilihan ini, para juri memilih tiga pasang Trune-Truni terbaik sesuai kriteria penjurian diantaranya, berwawasan luas, mampu bertahankan nilai adat dan budaya, serta memiliki potensi menyebarluaskan budaya Bali. Penjurian dilakukan oleh tiga orang juri yang masing-masing berasal dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Denpasar, Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, dan seorang Trune-Truni Denpasar. Ketua Panitia Pemilihan Trune-Truni Renon, Bagus Yoga Pratama mengatakan, pemilihan ini sebagai media mempererat tali persaudaraan diantara pemuda-pemudi yang tergabung dalam organisasi Karang Taruna. Yoga Pratama meminta pasangan yang terpilih agar mengamalkan nilai adat-istiadat yang ada di Kelurahan ini. Yoga Pratama meminta pasangan yang terpilih agar mengamalkan nilai adat-istiadat yang ada di Kelurahan ini agar terjaga kelestariannya. Melihat besarnya manfaat dari kegiatan ini, maka Panitia berencana menggelar perhelatan ini secara berkelanjutan setiap tahunnya. Ini yang merupakan program kerja Karang Taruna, di mana program kerja jangka panjang yang diselenggarakan yang ketiga kalinya untuk pada tahun ini, di mana bertujuan untuk menjalin hubungan kerjasama dan membangun kekeluargaan antar sekitar Runa-Truni. Bagi kami di Karang Taruna, itu akan kami membuatkan suatu organisasi, itu harapan kami agar organisasi itu dapat aktif dan dapat kembali mengajak Karuna-Truni di sekitar Runa-Truni masing-masing untuk ikut serta dalam kegiatan ini dan ke depannya agar tetap kegiatan ini menjadi eksis dan bagi Karang Taruna sendiri agar kegiatan ini dapat menjalin hubungan kerjasama dengan sekitar Runa-Truni di masing-masing banjar seperti itu. Salah satu juri, Madetaro mengatakan, pemilihan ini akan memberikan kesempatan kepada pemuda dan pemudi yang ada di Kelurahan Renon untuk mengekspresikan diri dalam bidang seni dan budaya. Selain itu, pemilihan ini juga akan membuka wawasan para peserta sehingga menjadi semakin luas. Pertama kali yang harus dilakukan adalah bagaimana dia mampu bersosialisasi di tingkat bawah. Bagaimana dia bisa mengembangkan adat budaya yang mereka sudah pahami hari ini sehingga mereka tidak terlena oleh prestasi yang mereka dapatkan hanya untuk mengejar karir di atas. Kalau kekinian mungkin banyak anak muda yang selalu berglobal, namun melupakan adat, sehingga kita di sini mengkombinasi antara adat dan global itu sehingga ketika mereka meningkat status gerei hastal itu mereka sudah siap bermain di global, kemudian bersosialisasi di adat.